Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini sesuai dengan judulnya ya saya ingin membahas tentang cara membesarkan batang anggur nah ini kita lihat dulu batang anggur ini, ini kebetulan dari jenis rostok yaitu rostok suwitao 2 ini usianya baru 7 bulan 7 bulan ini sudah sebegini ini kalau pecinta anggur saya beritahu atau melihat video ini ya saya yakin mereka gak akan percaya kalau ini usianya 7 bulan padahal ini real setelah lebaran itu saya tanam ini waktu saya tanam itu sama batang ini aja besaran batang yang ini loh kira-kira ya se adiknya ini persis lah kira-kira ukuran besarnya ukuran besarnya tingginya sekitar 40 cm waktu itu ini saya tanam di planter bag ya planter bagnya tapi bagian bawah saya lubangi ada tanah sedikit di bagian bawah karena saya bilang sedikit karena dasarnya itu peseteran begini ya semennya nah ini akan saya kupas caranya bagaimana agar batang anggur ini bisa jadi sangat besar mudah cepat besar lah intinya seperti itu pertama-tama ini kalau menurut saya ya pertama-tama adalah faktor nutrisi atau pupuk ya pupuk ini kebetulan kalau saya menggunakan lindi super kebetulan saya juga menjual ya membuat memakai dan menjual juga ini saya pakai lindi super pupuk gimana dengan pupuk yang lain boleh tapi kalau saya cuma pakai ini saja ya enggak ada yang lain syaratnya pupuknya harus unsur hara makronya tercukupi yaitu NPK kalsium dan magnesium ya itu untuk unsur hara makro kemudian unsur hara mikro juga harus dilengkapi itu yang yang sulit kalau enggak dilengkapi itu akan sangat sulit tanaman untuk cepat menjadi besar nah itulah sebabnya saya menggunakan lindi super agar semua kebutuhannya tercukupi itu satu ya yang kedua nanti ada ada sebab lain kenapa saya menggunakan lindi super yang kedua adalah menjaga kesehatan tanaman itu sendiri menjaga kesehatan tanaman itu melalui meliputi ada beberapa hal ya media tanam media tanamnya itu harus sesuai dengan kebutuhan tanaman jadi media tanaman ini usahakan mengandung banyak nutrisi akan tetapi juga harus dijaga pH-nya kadar garamnya kadar kapurnya itu harus sesuai dengan kebutuhan tanaman jadi harus diperhatikan ya nanti anda bisa brushing kebutuhan kebutuhannya seperti apa pada bagian perakaran nah itu terus yang paling penting adalah menjaga pH menjaga pH atau keasaman keasaman media tanam ini sangat menentukan kesehatan kesehatan dari tanaman jadi untuk menjaga kesehatan tanaman itu yang yang kedua ya yang kedua menjaga kesehatan tanaman itu bukan cuma itu saja tapi juga dari hama hama misalnya jamur atau apa yang lain itu harus kita harus kontrol terus satu lagi ini yang ketiga yang ketiga adalah kunci dari dua hal yang tadi disampaikan jadi tiga hal tersebut saling berkaitan dan tidak boleh dipisah semua harus harus tepat oh iya sorry maaf tadi saya ada yang yang kelupaan tadi kan menjaga pH supaya netral nah ini dengan adanya lindi super itu bisa menjaga pH media tanam kemudian juga ikut merawat atau menjaga agar patogen tidak tidak mengganggu dari perakaran ini untuk lindi super ini buatan saya ini ya nah yang terakhir atau yang ketiga itu kita harus menjaga agar daunnya banyak semakin banyak daun dia akan semakin cepat bertumbuh bagaimana mekanisminya daun akan memasak nanti akan hasil dari memasak tersebut ya nutrisi tadi kan pupuk dari media kemudian naik ke daun dimasak kemudian disebarkan lagi jadi semakin banyak daunnya itu akan semakin cepat besar batangnya makanya ini coba perhatikan ini ada cabangnya satu dua tiga empat ada empat ini ke atas ini sudah waduh rohimbun banget ini coba kita lihat oh no nanti kita lihat bagian yang di atasnya oke kita bahas saja ya jadi daun ini sangat menentukan jadi kesehatan daun juga harus dijaga semakin banyak daun semakin banyak nutrisi semakin cepat berkembang termasuk bagian batangnya kalau daunnya sehat dan banyak nanti akarnya juga akan mengikuti karena apa karena hasil masak nanti tetap akan di share ke bagian akar ya agar akarnya mencari makanan lagi yang yang lebih banyak lagi akhirnya berkesinambungan daunnya banyak batangnya juga besar akarnya juga rimbun lebih aktif lagi nanti nah sekarang akan saya tunjukkan di bagian atas dari pohon ini ya ini posisi sekitar 7 meter dari titik tanam tadi ya di planterback tadi yang di sebelah sana ini saya naik nah di ujung sana ini kurang lebih sekitar 7 meter ini daun daunnya sebegini ini ini sampai di sini itu masih toros aktif ya ini sampai ke bawah ke bawah nah ini kebetulan yang bagian ujung-ujungnya ya cabang-cabangnya ini saya cangkokin ini sudah mulai saya cangkok nanti kita bisa panen cuttingnya kemudian yang bagian ujungnya supaya tidak terbuang sia-sia saya cangkok untuk kayunya nanti kita panen belakangan nah ini mari kita perhatikan ya bagaimana kondisinya daun-daunnya suburnya masya Allah ini tunas air bagian ujung ini ya coba perhatikan besar-besar begini ini ini juga tunas air semua ini sampai kayak gini jadi kayak hutan ini coba satu pohon bisa jadi kayak gini ini 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 7 meter ini penuh dengan daun 7 kali 2 setengah meter ini 3 meter hampir 3 meter ya mungkin 2 2 meter 60 atau 70 lah lebarnya ini ini sampai kayak gini ini oh wadet banget ini nah inilah kalau daunnya semakin banyak seperti ini akan menjadi cepat besar batangnya tapi tetap harus sehat kondisi tanamannya tadi ada yang sempat belum saya bahas ya kalau pada tahap awal itu untuk bagian bawahnya batang yang yang berdiri tegak ini usahakan jangan dulu boleh bercabang nanti setelah 1 meter atau 1 meter lebih silahkan dicabangin kalau mau dicabangin di posisi tengah-tengah seperti ini ini sengaja saya pelihara cabangnya ya tidak apa-apa atau nanti setelah naik di para-para juga boleh kalau ini ini kebetulan pohon lain ini disana kurang kurang lebih ini sudah panjangnya 4 meter dan ini cabangnya dari posisi titik 1 meter baru saya pelihara karena memang ini adalah jenis rostok jadi untuk dipelihara untuk diambil diambil katenya untuk dibuat bibit atau batang bawah jadi seperti itu ini coba kita lihat ini adalah efek pupuk lindi super kemudian saya jaga kesehatan tanaman dan jumlah daunnya yang banyak ini kalau saya sudah di atas gini melihat daun ini senang banget ini rasanya males mau turun lihat daunnya bagus-bagus kayak gini jadi saya ulangi lagi ada 3 hal yang mampu untuk mempercepat proses pembesaran batang bawah nanggur yang pertama adalah nutrisi atau pupuk silahkan terserah Anda mau pakai pupuk apa saja silahkan yang penting Anda harus pertimbangkan yang paling utama adalah kelengkapannya hara makro dan mikro harus lengkap kemudian setelah itu mampu menjaga PH media tanam atau tanah tempat hidup dia kemudian yang kedua menjaga kesehatan tanaman yang ketiga adalah jumlah daun yang banyak semakin banyak jumlah daunnya dan tentu saja syaratnya harus bagus ya kondisi daunnya itu akan semakin cepat perbesaran dari tanaman nah ini kita bisa perhatikan daun-daunnya ini sebanyak ini ini posisi usia 7 bulan jadi sangat luar biasa ini sengaja memang dari awal saya tidak tidak mau potong dulu tidak saya kurangi tidak saya cangkok untuk membuat bibit dulu tidak saya buat seperti itu ini padahal kategorinya figuritasnya bukan figuritas yang high figuritas ini hanya medium dia tumbuhnya perlahan tapi pasti tapi saya atur cabang-cabangnya terus bertumbuh sehingga apa daunnya semakin banyak akarnya mencari nutrisi dengan sangat cepat ya sangat banyak jadi tumbuhnya tidak mau berhenti tiap hari bertumbuh melulu seperti ini oke saya rasa cukup saya rasa hari ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk rekan-rekan terutama pecinta anggur dan ini sebetulnya tidak hanya berlaku untuk tanaman anggur semua tanaman pasti berlaku hal yang seperti itu oke mudah-mudahan bermanfaat akhir kata wassalam warahmatullahi wabarakatuh